Pemirsa masih di IDX Sengseng Closing dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim rudasi kami. Di mana saham-saham energi kembali menjadi penopang utama indeks harga saham kabungan ke area hijau pada perdagangan siang tadi. Hingga penutupan sesi pertama, sektor energi naik hampir 3% di topang saham seperti DSSA, PTRO, hingga Cuan. IHSG melenggang di area hijau hingga penutupan sesi satu hari ini. IHSG naik 0,22% ke level 6.865, dipimpin sektor energi yang berlesat hampir 3% di susul keuangan naik 0,89%. Sam-saham yang mendukung penguatan sektor energi antara lain DSSA yang menguat 20% di level 246.000, BULL yang menguat 3% di level 136, PTRO yang menguat 2,4% di level 8.550, Pegas yang menguat 1,5% di level 1.420, Cuan yang menguat 0,9% di level 8.400, dan Adaro Energi yang menguat 0,36% di level 2.800 rupiah persaham. Salah satu sentimennya adalah harga minyak yang menguat pada Rabu waktu setempat karena ketegangan di Timur Tengah memberikan dukungan pada harga. Kelompok militan Palestina Hamas mengusulkan banyak perubahan pada proposal gencatan senjata yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Hal tersebut belum berdampak signifikan terhadap pasokan minyak global, tetapi investor memperhitungkan resikonya sehingga mendorong harga minyak mentah berjangka. Pada penutupan Rabu, brand patokan internasional ditutup naik 0,83% menjadi 82,60 USD per barel. Sementara patokan Amerika Serikat minyak mentah berjangka West Texas Intermediate atau WTI naik 0,77% menjadi 78,50 USD per barel. Turut mendorong sentimen positif harga minyak adalah EIA atau Badan Energi Internasional Organisasi Negara Eksporter Minyak yang baru-baru ini memperbarui pandangan mereka tentang kesimbangan permintaan penawaran minyak global untuk tahun 2024. Hasilnya mereka memprediksi penurunan persediaan minyak global untuk jangka panjang. Terima kasih telah menonton!